Polisi menetapkan anak perempuan yang membunuh ayah kandungnya di Durensawit, Jakarta Timur sebagai tersangka. Remaja putri itu tega menghabisinya wahayahnya lantaran sakit hati. Pasalnya tersangka sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Polisi pun menangkap dua anak kandung korban beserta sejumlah barang bukti. Kedua anak tersebut ditangkap saat kembali ke TKP setelah sebelumnya sempat kabur ke wilayah Depok. Polisi pun menahan salah satu anak korban berinisial KS yang berusia 17 tahun. Sementara adik tersangka dibebaskan karena tak cukup bukti melakukan pembunuhan. Setelah ditangkap, kasus tersebut diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman. Alasan tersangka KS melakukan penusukan dan pembunuhan terhadap ayah kandung atau bapak kandungnya ini adalah sementara ditemukan fakta oleh penyidik karena sakit hati. Ya, karena sering dimarahin, kadang dipukul, dituduh mengambil barang milik korban. Aksi pembunuhan itu terjadi di toko korban pada Jumat 21 Juni 2024. Korban ditusuk oleh anaknya sendiri saat korban tengah tertidur. Aksi pembunuhan ini diketahui ketika salah seorang karyawan toko masuk ke toko perabot milik korban. Kala itu ia menemukan korban di atas tempat tidur dalam kondisi tak bernyawa. Satu hari setelah jasad korban ditemukan, polisi berhasil menangkap tersangka pada Sabtu 22 Juni 2024. Kini KS dijerat pasal 338 KUHP, namun karena usianya masih di bawah umur, ia tak mendapat ancaman hukuman maksimal. Bersama KUHP, namun karena usianya masih di bawah umur, ia tak mendapatkan perabot. Kini KS dijerat pasal 338 KUHP, namun karena usianya masih di bawah. Kini KS dijerat pasal 338 KUHP, namun karena usianya masih di bawah. Terima kasih.